Intro Mengawali tahun pelajaran 2021-2022, Man Dua Kota Padang Panjang melakukan pembaharuan tugas pokok dan fungsi staff tata usaha Man Dua Kota Padang Panjang. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Madrasa Agustamam Sarjana Agama, beserta Kepala Urusan Tata Usaha Yosafitrina SH, menekankan kepada staff tata usaha untuk meningkatkan kinerja pada tugas pokok dan fungsi kinerja masing-masing staff tata usaha. Dengan visi Man Dua Kota Padang Panjang, Unggul dalam Tafaku Fiddin, Akhlak, Itek, dan Berbudaya Lingkungan. Misi Madrasa Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan kurikulum, Profesionalisme Personel Madrasa, Mengintegrasikan Al-Quran dan Sunnah ke dalam materi pembelajaran. Mempersiapkan kader ulama dan cedikiawan muslim yang dapat menjadi panutan masyarakat, bangsa, dan negara. Menerapkan pembelajaran berbasis bahasa Arab dan bahasa asing. Menciptakan suasana disiplin, kondusif, dan islami di lingkungan madrasa. Melengkapi fasilitas pembelajaran dan mengoptimalkan pemanfaatannya. Mempersiapkan peserta didik yang mampu bersaing di perguruan tinggi dunia kerja. Menjalin kerjasama dengan pihak luar yang terkait dengan pendidikan atau stakeholder. Menciptakan lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman untuk terwujudnya Madrasa Hadiwiata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!